Oke Brahi kembali lagi di Ratu Aranyetir kali ini kita sedang menggunakan unit Mitsubishi Expander Ultimate CVT 2022 ini kita keluar parkir langsung kita temui posisi blind spot jadi kita kalau mau keluar ke kiri itu harus noleh banget kesana terus juga ada lawan dari samping kanan kita nah saya kira dia sen kiri mau belok nah ini nih jaraknya jauh kita masuk ini blind spot ya karena kita harus toleh baru ada di spion kita ya langsung menuju sinar matahari malum ini ke arah barat Brahi Oke kita akan menuju ke jalan tol Brahi semoga sudah rame karena tol ini biasanya tol yang cukup padat pemakaian kita send kiri waspada dari samping aman kita lanjut cek spion kirinya karena kita akan geser yang spion kanan apakah perlu jawabannya ya perlu nggak perlu ya boleh dilihat kalau sempat kalau nggak sempat ya yang penting kiri karena kita mau geser kiri tadi Brahi kalau kita sekarang mau geser kanan maka yang dicek spion kanan karena kalau lihatnya kiri-kanan kebanyakan Brahi terutama pemula itu suka pushing lihat begitu ya Nah kita cari ini bisa siapkan kartu tol dengan saldo yang cukup ini ada yang error tempel disini udah bukaan langsung geser kiri karena posisi kita tadi mepet kanan ya ya sepertinya saya dulu daripada Fortuner itu jadi kita jangan ganteng-gantengan jangan tunggu-tungguan kalau misalkan dia lari kita nggak sanggup kita mengalah kalau dia melambat berarti kita yang laju jadi salah satu harus ambil keputusan Brahi kalau dua-duanya ragu akhirnya jadi ganteng-gantengan oh ternyata tolnya masih sepi ini tolak ukur tol sepi ini biasanya dari sini Brahi atau dari setelah Banyu Urib ini sementara kita ambil kiri dulu karena ada kesempatan ada jalurnya mulai geser ke lajur satu dari lajur satu kita bisa pindah lagi ke lajur dua artinya nggak boleh langsung terbang ke kanan ya Brahi karena kita harus sigap lihatnya ini Brahi toleh-tolehnya kemudian kita pindah lajur tiga tiga yang paling paling kanan lajur kanan hanya untuk mendalui ada aturan yang tidak sekali beredar ini bolak-balik beredar ini aturannya jadi kalau ingin mendalui ya silahkan ambil dari kanannya gitu ya Brahi di belakang sudah ada yang nunggu dan kita masih ingin salib truknya Oke ketemu lagi Fortuner Fortuner itu yang paling depan Fortuner cukup beran karena dua kali ketemu Fortuner ini kok nggak laju nih Hai ini ketemu Fortuner lagi Fortuner nya ini lumayan Fortuner nya ini langka-langka karena biasanya Fortuner itu sat 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 ini Fortuner nya sopan sekali sopan dalam arti kecepatannya ya namun tidak dengan posisinya hehehe waduh ada truk di lajur tiga dong ya kita berbaris Hai sebenarnya posisinya harus tunggu si Livina masuk kalau saya langsung potong Livina nya ya bisa saja sopan tidak sopan itu Brahi waduh Fortuner nya nggak berani masuk diantara truk Hai ini dilema ini posisinya Hai karena truknya di tiga lajur seluruhnya diisi truk Hai yang baiknya sih truknya pindah lagi Hai namun realitanya dia tetap di lajur kanan hehehe ya wes hai 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 Fortuner nya galau sekali kanan kiri tanpa ada tanda hai 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 oh sampai menguap itu pengemudi Fortuner nya bisa jadi Hai agak mengantuk ya Brahi 3 lajur lagi truk Hai paling kiri bawa kayu tengah terkol diesel yang kanan bawa kayu lagi luar biasa tiga lajur isinya truk Hai ya jadi secara aturan itu terkan tidak boleh ambil lajur kanan hai 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 realitanya seperti itu beri hai 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 loh Mas Bray kalau lihat Livina depan Camry depan Kenapa tidak sen ya itu hak mereka sen atau tidak sen tapi kita tahu itu tidak benar makanya kita jangan kayak gitu biar enggak tambah banyak yang kayak gitu brahi kita harus jadi pelopor keselamatan lalu lintas meskipun kita tidak dapat sertifikasi ya brahi tidak tidak ada seti apa tidak ada pelopor award jadi cukup lakukan saja lakukan yang terbaik di perjalanan karena itu menyangkut keselamatan banyak pengguna jalan lain kita pindah lajur tengah Hai sekarang kita pindah lajur kiri satu persatu pindahnya tidak langsung potong banyak kita akan menuju ke arah Hai tol Sumo Surabaya Moncokertol hai 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 nah ini waspada karena di jalur ini pun ini ada dua versi ya jalur menuju Juanda dan jalur menuju Sumo jalur menuju Sumo ini ada dua versi lagi bisa menuju Waru dan menuju ke arah Mojokerto jadi waspada kayak gini kayak-kayak jalan kecil padahal ini tembusnya bisa jalan besar banget tujuannya bisa ke arah sampai Jakarta luar biasa ya jadi mungkin yang tidak biasa ke Surabaya itu akan jadi bingung ini lewat sini ini paling gampang masuknya dari ini bunderan Waru nah ini kalau susah belok diperlambat ya lajunya ya karena gejala understeer ini pasti berasa di mobil tinggi ketika melepas ketika melepas tikungan ini juga blind spot karena gak bisa lihat dari cermin waspada nah ini baru bisa lihat spionnya wah lengan kita pake cruise control bisa nih wuuu wah ada ini vidisil yang ngejar cepet banget cush plat AE perjalanan masih jauh eh kita geser oke ada expander yang mau mendalui kita pindah tengah dulu kita set dulu posisi kita disini antara di tengah lintasan atau dekat garis kanan ya bray supaya mudah atur posisi mobil kalau kita terlalu mepet kiri itu beresiko sekali untuk senggolan nantinya karena posisi yang paling sulit diatur adalah posisi kiri kita bukan kanan kita nah ini expandernya sepertinya mendalui biar dia lewat expandernya udah berusia 5 tahun karena udah dan di flat putih 2018 bagaimana mas bray biar posisinya tepat tidak kekirian maka rasakan posisi kita duduk itu dekat sama garis kuning atau rasakan tangan kanan lebih dekat ke kuning daripada tangan kiri ke garis putih putus itu bray ini dia gerbang tol waru gunung awal dari perjalanan jauh kalau sampai ujung ya bray kita cari gardu dengan antrian yang paling pendek ini mestinya depan saya aduh expandernya kesitu ya weh saya kesan ke kanan ya gak pake tongkat bagaimana mas bray biar bisa mendekat tanpa senggol sepilnya ini saya merasa posisi kanan kita itu masih cukup ruang karena lihat dari spion juga masih cukup ruang kita geser kanan lagi spionnya bisa mendekat tempel tahan geser kiri sebelum jalan supaya gak nyangkut mempernya terutama kalau mobil pendek ya bray iya sebentar dibawa nanti ya oke kita melaju lagi nah ini ini expandernya tuh kalau awalan gini tuh berat ini kalian masuk nih harusnya kita prediksi ya ini D tapi kok RPMnya tinggi oke kita bisa set karena kecepatan depannya stabil bisa kita ikuti wah luar biasa silau sekali bray aduh aduh ya jadi kalau pake ini ya bray namanya tabir surya sunblock kalau di mobil namanya sunfisher ya ini fungsinya untuk menahan silau menahan pancaran sinar matahari biasanya banyak yang plastikan ya bray ini plastiknya udah dilepas sama mas bray ya enaknya ini di tol kalau pake cruise control ya tinggal pegang steer aja gak usah pedal gas ya sambil menikmati perjalanan dan rasakan posisi mobilnya jadi setidaknya mobil kita di tengah jadi batas kanan sama batas kiri itu terasa seimbang atau kita baiknya lebih ke kanan ya bray penyebab mobil oleng di jalan itu biasanya terjadi karena faktor ngantuk sama faktor salah fokus pemula biasanya salah fokus fokusnya kemana-mana di dalam lintasan ini fokusnya bisa sampai ujung garis sana sampai ujung garis sana mulai dari ujung garis sana sampai ujung garis sana ya dari kiri sampai kanan itu dilihat semua sehingga mobil ini oleng jadi gimana mas bray ya baiknya anda perhatikan aja satu titik di depan kira-kira kita menghadap ke plat nomornya Livina atau lampu kandanya Livina kurang lebih kita bisa menghadap ke dia maka nanti setir ini akan otomatis bergerak mengikuti arah pandangan mata bray kalau kita lihatnya ke kalia secara tidak langsung kita akan bergeser ke kalia itu bray gitu loh bray wah itu mbak nih ada bis santuy oh bisnya parwisata bray kalau di tol Transjawa ini rata-rata pemakainya itu cukup tertib ya karena jalur tol panjang jadi gak petakilan kayak yang di jalur tol dalam kota selesai melewati truk ini saya gak ingin nyalip saya pindah ke pinggir jadi kalau nanti ada yang mau nyalip ya biarkan dia nyalip ya ini kan oke bray jadi kurang lebih begitu saja bray semoga video ini bermanfaat bagi anda semua terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya goodbye bye bye bye